Hai guys selamat datang kembali di channel JB70MI Subline dari Xiaomi untuk kamera mobil di VR Jadi teman-teman disini versi terbaru dari Xiaomi70MI yaitu 1S Kita coba cek apa saja perbedaannya dari kualitas dibandingkan versi yang pertama Ini speknya dan sudah dalam bahasa Inggris jadi sudah yang global version Tahun pembuatannya sudah full HD resolusinya Input 5V 1,5A Oke masuk baterai tapi baterainya hanya cadangan Jadi hanya bisa berfungsi beberapa menit jadi harus di connect ke mobil Atau di saat di starter dia akan menyala secara otomatis Yang penting di connect ke lubang lighter atau ke USB di mobil Oke langsung saja kita buka bagian dalamnya kita cek lengkapannya seperti apa Nanti untuk footage dalam pemakaian saya bakal lampirkan di video berikutnya Nanti ada video khusus di YouTube untuk footage dari pemakaian saat malam hari ataupun siang hari Disini ada plastik untuk template template di kaca pemasangan biar pas Oke User manualnya dalam bahasa Inggris pastinya Seperti ini Cara pakaiannya bisa dipaca dulu Cara formatnya, cara masuk ke aplikasinya Oke ini dia Speknya, package contentnya Lanjut kita ke alatnya Ini dia alatnya Oops kita buka dulu Jadi dibandingkan versi Chinese version disini bedanya yang global Sudah ada tulisan 70 main langsung dalam bahasa Inggris Untuk alatnya sangat sederhana Terbuatubahan plastik disini Disini ada bagian Yang untuk menepal di kacanya Disini skrup bisa dibuka nanti Untuk ditaruh dulu Disini tombol powernya Oke, ada baterainya ternyata menyala Warna hijau dan warna biru disini Oke, saya akan charge dulu Disini juga untuk masuk Jadi koneksi dari handphone ke alatnya ini Ke DVR-nya Untuk melihat harus connect dari aplikasi Connect via wifi Disini ada SSID-nya Oke, jadi kita cek seperti ini Tes dulu untuk pobotnya 76 gram Ya, sangat ringan Tidak mudah jatuh Di kaca karena badan ringan Disini kabelnya 3 meter Jadi cukup panjang untuk ditaruh Tipenya micro USB ke USB tipe A Dan satu lagi ada kotak kecil disini Ini isinya Konek ke Lighter mobil menjadi USB Ataupun mobil yang sudah ada USB bisa langsung Disini kita coba cek untuk rate-nya 5V 2.4A Oh, cukup besar juga Oke, sekarang kita coba Tes untuk menyalakan Oke, jadi di handphone Harus install aplikasi namanya 70my Di iOS atau di Android Disini kita bisa lihat Sudah di install Kita klik open Tinggal sign in atau sign up Jika belum ada account-nya Dan untuk di alatnya ini Pastikan dibuka dulu Untuk bagian Circle D lensanya ini Oke, sudah terbuka Dan kita konekkan ke Power adapter disini Sebelumnya saya masukkan juga Untuk micro SD-nya Untuk memorinya Bisa sampai 64GB Oke, posisinya seperti ini Oke Dan kita konekkan ke Listrik Dan bisa di reset juga Disini ada tombolnya Ditahan 5 detik Untuk reset Oke, sudah ready Sekarang kita konekkan Kita login dulu Disini Oke, setelah login Dia masuk ke menu awal Dalamnya seperti ini Menu awalnya Terus kita masuk ke Profile Kita add device Disini Kita add device Kita pilih tadi Tipe yang 1S Tipe yang terbaru ini Dan make sure You turn on Wi-Fi hotspot On your dashcam Jadi disini Harus berwarna Biru Jika sudah Baru kita masuk ke Kita next Kita allow Jadi Harus enable location Oke Sudah ada enable location Kita next Kita connect ke Wi-Fi yang dari 70 maynya ini Oke Password bawaannya itu Angka 1 sampai 8 Oke Sudah Connected Seperti ini Kita back lagi Maka aplikasinya bakal loading Jadi bakal loading Seperti ini Jika sudah sebanyak suara Ataupun ada masuk ke Halaman ini Berarti sudah Sudah Siap Untuk di klik disini Please klik power key Oke Oke Open dashcam Languagenya Inggris Kita confirm Kita next Jadi disini ada pilihannya Jika Dimatikan Jika mobilnya mati Power off Atau not power off Atau not clear Jadi power off aja Untuk memat daya Oke Begin to use Hmm Jadi Wi-Fi nya tadi dia Automatically Kesini lagi Jadi Kita harus connect Hotspot Tadi mati Jadi kita bakal connect lagi Oke Sudah connect Nah ini dia Format Oke Harus di format dulu Oke Jadi sangat cepat sekali Dan ini dia tampilannya Jadi cukup Cukup white Dan kondisi indoor Cukup Hasil gambarnya Walaupun tidak Terlalu terang Nanti saya bakal test Saat malam hari Seperti apa Disini kita bisa Take foto Atau masuk ke album Hasil rekamannya Kita bisa perbesar Seperti ini Saya goyang-goyangkan Seperti ini Dan ini Sangat stabil Tidak mudah Tergoncang Hasil gambarnya Disini ada 70 Mei Ada jam Ada waktunya Oke Sekarang kita coba Cek masuk ke Settingan Disini ada Settingan apa lagi Settingan tadi Di kanan atas Kita bisa pilih Apakah ada Sound recording Atau tidak Voice control Speaker volume Recording duration Setiap File nya Berapa menit Kita lihat Advanced setting nya Oke Ada berbagai Pilihannya lagi Image quality nya Jika ada Tabrakan Untuk goncangan Dia bakal rekam Khusus di folder Terpisah Ada logo Buttermark nya Bisa dimatikan Oke SD card Disini Apakah ada Pilihan untuk update Oke Seperti tidak ada Pilihan update ya Oke Teman-teman Jika ada pertanyaan Bisa tulis kolom komentar Disini warnanya hijau Dia menyala Berarti menyala Normal Bisa tulis kolom komentar Jika ada tambah Sampai Khusus tulis kolom Deskripsi Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan notifikasi Dan bantu follow IG facebook kami Didatang jual beli Didatang jual beli Terima kasih telah menonton